Intro Wah anjingnya bisa berdiri Eh si mister ini kayak kenal Mukanya kok familiar Oh iya Ini kan coach Timo Shuneman Itu loh pelatih sepak bola asal Jerman yang jago ngomong boso Jawa Piye kabar ya coach Coach Timo kemana aja nih Wah 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 Ternyata sekarang kesibukannya main sama anjing peliharaan ya coach Lah ini mah anjing jenis mini pom Lucu banget ya anjingnya Anjing mini pomeranian atau mini pom ini namanya Win Teman mini pom kan terkenal sebagai anjing yang aktif dan periang Nah kalo si winter ini hobi banget main bola Tuh liat kelakuannya gemesin banget ya Oke winter tapi gak boleh masuk dulu ya Tunggu dulu ya Meskipun pecicilan alias gak bisa diem Winter ini patuh loh sama perintah coach Timo Tuh disuruh diem di luar rumah begini dia manut Winter kom kom Yes Zitsen Winter zitsen bitte Zitsen bitte Artinya duduk please Wah si winternya masih agak bingung Orang ngerti bahasa Jerman Ngertinya bahasa Jawa kayaknya Reaksi anjingnya kocak banget ya Muka-muka bingung gitu Lucu banget deh pokoknya Tuh kan anjing pomnya nengok-nengok terus ke belakang Pomnya mungkin mikir Ini beneran majikan aku apa kucing ya Di layar HP berubah jadi kucing Tapi liat aslinya kok masih mukanya Kak Isma Yap Kak Isma sama anjing pomeranian kesayangannya ini Lagi main filter di salah satu sosial media teman Nama filternya adalah Cat Filter Asik Otan Hah? Kak Isma hampir digigit? Ya ampun Si pomnya jadi galak ya Lama-lama Sobat otan ini kesel juga mungkin ya Digodain terus sih Hihihihi Tapi dari permainan cat filter ini Kita bisa melihat Kalau anjing pom adalah anjing yang cukup pintar teman Loh apa hubungannya? Jelas berhubungan dong Soalnya Sobat otan ini sadar Kalau muka Kak Isma berubah di layar ponsel Sehingga si pom perlu berbalik Guna melihat langsung muka si kakak Begitu Bahkan menurut Stanley Corren Si kolok khusus anjing dari Universitas British Columbia Amerika Serikat Dari daftar 100 anjing terpintar Pomeranian menempati urutan ke 27 loh Lumayan kan Uhhh Pomnya banyak banget Punya kaisma semua ini Wah 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 Ternyata anjing pomnya punya sebanyak ini ya Cakep Karakter anjing yang berasal dari Jerman ini Sangat suka sekali bermain Di balik badannya yang kecil Hanya berkisar 17 hingga 30 cm ini Tersimpan energi yang besar Sobat otan yang satu ini Memang memiliki sifat periang dan sangat aktif teman Oleh karena itu Anjing yang termasuk kategori toy dog ini Perlu pemilik yang punya banyak waktu luang Supaya si pomnya bisa bersosialisasi Dan diajak main setiap hari seperti ini Soalnya Kalau si pom gak sering-sering diajak main Dia bakalan keras kepala dan susah diatur loh Wah 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 Nah ngomong-ngomong ukuran kecil Otan jadi penasaran nih Apakah anjing seperti pom juga punya penciuman yang tajam? Untuk membuktikannya Otan bakalan dibantu Kak Isma nih Sudah ada cuka dan dua wadah makanan nih Yang satu berisi campuran dog food dan daging cincang Sementara satunya lagi hanya dog food Terus cukanya kita tuang ke semprotan ini Kemudian wadah yang berisi dog food tersebut Kita semprotkan cairan cukanya Oke Kak Isma sudah cukup semprotnya Sekarang kita taruh makanannya disini Mari kita lihat Wah pomnya ngedeketin wadah yang dog food Tapi dia gak mau makan Pasti gara-gara mau cukup Nah sekarang dia nyamperin wadah satunya lagi Wah dimakan teman Daging cincangnya dimakan sama si pom Ternyata penciuman sobat mongil satu ini gak kalah ya Dibanding anjing lain yang berukuran lebih besar Itu artinya eksperimennya berhasil Cukup